Gubernur Jambil Haris resmi mengukuhkan gugus tugas daerah, bisnis, dan HAM Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Al-Haris mengatakan dengan adanya tim gugus tugas untuk memastikan bahwa setiap laporan atau isu terkait pelanggaran HAM tidak hanya akan diinvestigasi, tapi juga ditindaklanjuti dengan tegas. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pengukuhan gugus tugas daerah, bisnis, dan hak asasi manusia atau HAM Provinsi Jambi berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi selasa 23 April 2024 siang. Dalam pengukuhan tersebut, Gubernur Jambil Haris mengatakan bahwa mengedepankan perlindungan HAM merupakan tugas bersama. menindaklanjuti isu HAM di tengah masyarakat. Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga mengharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga. Hari ini saya dengan Pak Kanwil, Iman Komaham, dan Pak Senda, dan Iman Pak Kadib. Ini kan sesuai dengan aturan bahwa daerah itu harus mempunyai gugus tugas, bisnis, dan hak diurusan di Provinsi Jambi. Tujuannya adalah tugas kita memantau, melihat, mendengarkan apa-apa yang menjadi fenomena-fenomena di masyarakat yang berakibat kepada adanya pelanggan HAM. Apakah perusahaan, ada pelaku bisnis misalnya. Ini penting, karena banyak yang mungkin tidak ketahui ada pelakuan-pelakuan mungkin di pusat-pusat, ada sebagainya. Yang kadang mereka melanggar HAM, tidak mengerapkan HAM di situ. Nah maka ini penting. Yang bus tugas ini mekerja agar betul-betul nanti kita melihat, mendengarkan, menerima isu-isu yang kita agak penting untuk kita tidak lanjut dari lapangan nantinya. Agar Jambi ini kondisinya stabil. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan piagam penghargaan Kabupaten Kota Peduliham kepada pemerintah Kabupaten Patanghari, Merangin, Tepo, Kota Jambi, serta pemerintah Kota Sungai Penuh. Terima kasih telah menonton!